Oke, kita lanjutkan di video pembelajaran ketiga untuk materi terkait fungsi parameter. Jadi di video pembelajaran pertama Anda belajar sudah mempelajari tentang definisi dari fungsi parameter, terus maunya secara geometri, secara ilustrasi di bidang dan ruang fungsi parameter itu seperti apa. Jadi akan membentuk lintasan ya, lintasan di mana dia bergantung kepada parameter, biasanya parameternya kita sebut T. Di video pembelajaran kedua kita belajar tentang limit dari fungsi parameter dan juga turunan dari limit kekontinuan dan turunan dari fungsi parameter. Kemudian di video pembelajaran ketiga yang kali ini kita akan membahas tentang antiturunan. Antiturunan atau mungkin lebih sering disebut dengan integral, integral dari fungsi parameter. Geometrinya sebetulnya apa? Kalau turunan kita tahu dia adalah vektor singgung, vektor singgung dari fungsi parameter di suatu titik. Kalau limit ya pendekatan titik di sebuah fungsi parameter, kalau integral itu antiturunan. Nah, antiturunan akan seperti apa gitu ya ilustrasi geometrinya kita akan belajar di video pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke interpretasi geometri, kita pelajari dulu definisi mengenai antiturunan. Antiturunan atau integral dari fungsi parameter. Jadi, misalkan saya punya antiturunan dari fungsi parameter R adalah suatu fungsi S. Nah, S itu disebut antiturunan dari R jika S akset sama dengan R. Bisa ditangkap? Artinya kalau R itu saya integralkan, dia akan menjadi S. Betulnya begitu ya. Jadi, kalau S ini saya integralkan, S aksen T saya integralkan, ini saya akan punya S T gitu ya. Itu sama dengan integral dari R T gitu ya. Jadi, S saya sebut sebagai antiturunan dari R jika S aksen sama dengan R. Jika S aksen kembali ke fungsi R itu sendiri. Nah, antidiferensial dari R T yang kita sebut dengan S itu ditulisnya ditambah dengan suatu vektor konstanta. Nah, disesuaikan ya. Kalau R T kita ini di dimensi, R T kita ini adalah berupa vektor 3 dimensi, maka C-nya juga vektor 3 dimensi. Jadi, antidiferensial dari R T pada selang I adalah S T plus C. Jadi, apa yang membedakan? Kenapa satunya disebut antiturunan? Kenapa satunya disebut antidiferensial? Jadi, kita definisikan di sini perbedaan antara antiturunan dan diferensial. Kalau antiturunan, itu kita tidak membutuhkan si nilai C ini. Tapi kalau antidiferensial, kita butuh plus C. Seperti yang Anda pelajari di integral dari misalkan untuk fungsi satu parameter, integral X DX. Nah, ini kalau saya integralkan dapatnya setengah X kuadrat ya. Setengah X kuadrat. Kalau menuliskan begini saja, artinya setengah X kuadrat ini adalah antiturunan. Oke? Bukan antidiferensial. Tetapi ketika saya jumlahkan dengan C, nah ini yang kita sebut sebagai antidiferensial. Kita definisikan begitu. Agar membedakan antara fungsi, fungsi antiturunannya dengan antidiferensialnya. Gitu ya. Oke. Kemudian, gampangannya, seperti saya tuliskan di bawah, bahwa antidiferensial adalah bentuk paling umum dari antiturunan suatu fungsi. Kenapa? Karena di sini ada plus C. Kalau C-nya 0, dia jadi antiturunan. Kalau C-nya tidak sama dengan 0, berarti tidak sama dengan antiturunan. Jadi, antiturunan sendiri adalah bentuk paling... Antidiferensialnya adalah bentuk umum dari antiturunan. Ketika antidiferensial dengan C sama dengan 0, maka dia akan menjadi antiturunan. Gitu ya. Oke. Seperti di kalkulus 1, mempelajari tentang integral, ada namanya integral tak tentu, ada namanya integral tentu. Itu pun berlaku untuk fungsi parameter RT. Sebetulnya RT ini sekarang bisa kalian lihat sebagai fungsi satu peubah ya. Tetapi fungsi satu peubah dengan beberapa komponen. Jadi, RT itu biasanya dia terdiri dari komponen X-nya, terdiri dari komponen Y-nya, dan terdiri dari komponen Z-nya. Ini kalau tiga dimensi. Kalau dua dimensi berarti cukup X dan Y gitu ya. Di dimensi dua. Oke. Integral tak tentu dari RT pada selang I, didefinisikan sebagai anti-diferensialnya. Jadi, harus ditambah C. Integral R adalah ST ditambah C. Ketika diturunkan, S aksen akan sama dengan RT. Kalau integral tentu, jadi kalau tak tentu itu enggak ada batasnya ya. Di atas dan di bawah tidak terbatas, tidak ada batas. Jadi, hanya kita butuh hasilnya akan berupa fungsi. Sedangkan kalau integral tentu, kita akan peroleh hasilnya berupa suatu nilai, suatu value gitu ya. Nah, kalau integral tentu, bagaimana cara mencarinya, didefinisikan sebagai limit dari jumlah riman. Lagi bu, ini jumlah riman. Saya rasa kalau sudah mengambil kakulus 1, kakulus 2, sudah paham ya tentang jumlah riman. Ada riman kiri, ada riman tengah, ada pakai trapezium, ada pakai kaedah titik tengah, midpoint. Coba dibuka lagi. Mungkin ada di kakulus, ada juga di analisis numerik ya. Sedikit pengantar di awal. Tentang integrasi numerik, kita juga membahas tentang jumlahan riman. Jadi, integral tertentu, itu integralnya ada batasnya ya. Batas bawah dan batas atas. Jadi, T-nya itu berada di selang alfa sampai beta. Kemudian, mencarinya dengan mengintegralkan, lalu dijumlahkan. Jadi, definisinya itu, kalau kalian coba buka lagi buku kakulusnya. Sekarang ya. Kalau anda buka lagi buku kakulus sekalian, kalau saya punya fx-nya begini, gitu ya, maka kalau saya mau mencari integral A sampai B, integral A sampai B dari fx, jx, itu sama saja mencari luas di bawah kurva ini. Nah, luas di bawah kurva ini bisa dicari dengan cara mempartisi, mempartisi yang di bawah kurva menjadi beberapa persegi panjang, gitu ya, dengan lebarnya sama. Biasanya disimbulkan dengan H. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini kalau ini saya pakai riman kanan ya, riman kanan. Atau bisa juga pakai riman sebelah kiri, jadi lebih tinggi, gitu ya. Oke, jadi ini menunjukkan menunjukkan luas di bawah kurva, luas di bawah lintasan RT di sepanjang T, alpha sampai beta. Jadi, yang ini hasilnya berupa nilai, yang ini hasilnya berupa fungsi, gitu ya. Oke. Kemudian, ini contoh soalnya. Tentukan integral tak tentu dan integral tentu di selang 0 sampai P dari fungsi parameter berikut. Lihat bahwa ada komponen X, ada komponen Y, dan ada komponen Z. Sebetulnya pengerjaannya kurang lebih sama dengan integral di fungsi satu parameter ya. Kalau integral untuk fungsi parameter ya, sudah integralkannya per komponennya. Selesai ya. Integralkan saja per komponennya ya, sudah. Ini seperti, kenapa bisa diintegralkan per komponennya? Karena definisi turunan juga begitu ya. Turunan itu bisa kita turunkan per komponennya. Sehingga integral, di mana integral itu adalah anti turunan, gitu ya. Juga bisa diperoleh dengan cara mengintegralkan setiap komponen dari fungsi parameter. Ya, tinggal diintegralkan biasa, gitu ya. Oke. Kalau integral tertentu, eh, integral tentu, integral tentu dengan batas 0 sampai pi, ya sudah. Berarti tinggal mensubstitusi, ini batasnya di sini dimasukkan 0 sampai pi, ini di batasnya dimasukkan 0 sampai pi, di batasnya dimasukkan 0 sampai pi. Maka saya bisa proleh ini. Gitu ya. Ini tuh tidak susah ya. Tidak susah. Yang seringkali susah adalah tidak bisa mengintegralkan di sini. fungsinya fungsi x dikali cos x, bu. Saya tidak tahu mengintegralkannya gimana. Nah, itu teknik-teknik pengintegralan dibuka lagi ya. Dibuku kakulusnya. Ada teknik substitusi, ada teknik integral parsial, gitu ya. Ada teknik yang lain mungkin, gitu ya. Nah, itu coba dibuka-buka lagi. Oke. Kemudian, sebetulnya salah satu penggunaan dari integral dari fungsi parameter itu apa? Kita bisa gunakan untuk menghitung panjang busur kurva. Kita tahu bahwa fungsi parameter RT itu akan berbentuk lintasan, gitu ya. Kalau dilintasannya di bidang, misalkan bentuknya adalah yang hitam ini. Nah, kita bisa menghitung panjangnya si hitam. Panjangnya si hitam. Cara paling gampang menghitung panjang si hitam ini adalah mempartisi, jadi beberapa titik. Saya hitung saja ini ke sini. Saya tarik garis miring, gitu ya. Garis lurus. Saya bisa jumlahkan. Saya bisa hitung jarak dari titik X0, Y0 ke X1, Y1. Lalu titik, tarik lagi garis ini ke sini, katakan. Lalu saya hitung jarak ini ke sini berapa. Itu ya. Gimana? Cara menghitung garis ini gimana? Cara menghitungnya. Cara menghitung jaraknya. Ya, sebetulnya tinggal di ini aja ya. Y1 min Y0 dikuadratkan, ditambah X1 min X0 dikuadratkan. Lalu kita akar. Atau bisa dituliskan sebagai delta Y kuadrat ditambah delta X kuadrat. Ini untuk satu partisi. Kalau partisinya ada banyak, ya sudah dijumlahkan saja sebanyak partisi. Sehingga saya bisa dapatkan yang ini ya. Nah, ini kalau saya keluarkan delta X kuadratnya saya keluarkan-keluar, dibagi dengan, berarti saya bisa dapat bentuk yang kevalen bentuknya begini. Simple ya. Delta ID-nya sederhana untuk menghitung panjang busur itu. Oke. Sehingga kalau saya gunakan partisinya sampai banyak, sampai N, dan partisinya semakin mengecil, artinya makin banyak partisinya makin menuju tahingga ya. Maka saya bisa dapat bentuk jumlahan ini menjadi bentuk integral. Integral-nya dari batas A sampai B terhadap fungsi ini. Gitu ya. Delta X ya tinggal berubah jadi DX. Nah, perhatikan bahwa delta Y per delta X1 ini adalah laju perubahan, bukan perubahan sesaat, ya perubahan fungsi ya, perubahan ini. Laju, laju kecepatan, bukan laju kecepatan, ya laju perubahannya lah. Sedangkan kita bisa dapatkan dia equivalent dengan kecepatan sesaat. Yang tidak lain adalah F aksen X. Ini kalau fungsinya berbentuk Y sama dengan F X. Bergambar ya, ini masih review kakul 1. Bagaimana kalau panjang busur kurvanya 2 dimensi? Kalau tadi kan bentuknya di 1 dimensi, sekarang kurvanya 2 dimensi, dia begini gitu ya, di bidang X, Y, dan Z. Nah, ya sudah tinggal diperumum saja, berarti saya akan punya bentuknya begini. Bisa pakai yang tadi, bisa pakai ini, X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Kalau 3 dimensi, berarti komponennya ada 3. Ya sudah, berarti dia panjang busurnya adalah akar ini, setiap komponen dipuadratkan, kemudian kita integralkan. Integralkan alfa sampai beta dari ini. Jadi bentuknya masih dalam fungsi T ya. Bersiap dalam fungsi T, kita integralkan terhadap di T, lalu dievaluasi untuk alfa sampai beta. Oke, ini latihan soal yang bisa dicoba, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Nomor 1 ini, bagaimana menghitungnya, integralnya sudah diintegralkan setiap komponen. Jadi silakan diintegralkan di sini, diintegralkan 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Maka saya akan dapat integral RT 0 sampai 1. Begitu pula dengan 2 dan 3. Kemudian yang nomor 2, panjang busur, gunakan formula yang sudah ada di sini. Nah, Anda bisa mencari X aksennya bagaimana, Y aksennya bagaimana, Z aksennya bagaimana, lalu kuadratkan masing-masing, kemudian diakar, akan ketemu sebuah fungsi. Fungsi tersebut kemudian diintegralkan di sepanjang 0 sampai 2P. Oke, yang ketiga ini salah satu penerapan dari antiturunan atau integral dari fungsi parameter. Bisa dicoba ya. Jadi kalau saya punya lingkaran berjari-jari A, kelilingnya 2P, saya mau menghitung, oh saya mau membuktikan bahwa keliling lingkaran itu panjangnya adalah 2P, di mana kita tahu lintasan lingkaran berbentuk A cos Ti ditambah asin Tj. Kalau cari-carinya A ya, T-nya dari 0 sampai 2P. Oke, kira-kira pakai apa? Coba dipikirkan. Kemudian nomor 4, hitunglah r3, jadi artinya harus mencari suatu nilai, r3-nya sama dengan berapa, gitu ya. Suatu nilai apa, gitu. Coba-coba. Oke, saya rasa itu untuk pakan ketiga. Bisa dicoba latihan soalnya, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di Classroom ya. Di Classroom ketika kita berdiskusi di Zoom. Kalau begitu, saya akhiri untuk video pembelajaran di pekan ketiga. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan baraka untuk kalian dan bisa diterima ya materinya dengan baik. Sehingga bisa bermanfaat selanjutnya. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.